hai 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 oke oke siapa namanya Edis Parman kampungnya di mana burung tua jadi selama ini apa yang di alami sekarang wak pada saat yang lalu itu penyakit yang dialami itu penyakit apa gitu pertamanya kan bang kena itu waktu puasa kemarin itu udah saud satu tahun ya udah setan maaf cuman penanya di pinggang seperti tiasi gitu mau berdiri itu kadang mau tiga menit bawa ke diri gitu lantaran aku tertahan gitu dia Oh apa dari bangkitaya gitu harus di nanti dulu pertamanya itu apa dulu bang dia jongkok dulu bernafas lagi lega gitu baru naik lagi berdiri baru jalan-jalan gitu jadi duduk-duduk bersilah pun payah mau sholat pun susah susah duduk tegang nyamping ya kakinya nyamping serong gitu ya kalau naik kereta sepeda motor ngangkang ngangkang kalau naik mobil 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 yang ke sini maan dari kampung itu kadang berdiri loh Wah nggak bisa duduk berdiri aja gitu berdiri poimah duduk latar kan tadi naik bawah agak bisa bentar waduh agak terasa dia kan maripurannya gitu saat di pinggang itu berdiri lagi gitu jadi kalau di kabar maripur cuman itu berdiri juga enggak juga enggak juga ya baksa lah ya baksa lah ya baksa lah ya jengkok di jengkok terletain di belakang gitu terus gila jadi tergang jadi jadi selama ini selama perjalanan hampir satu satu tahun itu berobatnya sudah kemana saja Hai terobatnya di kampung masakit gitu di pusuk-pusuk gitu di kampung di terapi ya gitu ya karena juga perubahan gitu melalui perubahan ada melalui bertambah gitu lagi kampung-kampung makin empor makin bertambah sakitnya sudah pernah dicek ke rumah sakit sudah ronsen apa kata dokter katanya pertama itu bersarap kejepit gitu Oh sarap kejepit itu kan tadi sudah ke dokter kata dokter so apa orang kejepit kemudian rasanya kurang nyaman lagi berobat juga ke orang-orang tua juga Hai apa lagi bu yang tahu-tahu gitu ya orang tua gitu ya orang pintar Hai apa kata orang pintar orang pintar gitu diperlukan orang santet ya sudah berapa orang pintar orang pintar ditanyain di berobat kalau di kampung tiga orang tiga orang itu yang dikatakan orang pintar tadi tuh lain-lain ceritanya sama apa-sama apa lain-lain bersaingan 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 atau persaingan cewek cewek hehehe masih ganteng kalian udah itu yang terakhir yang terakhir sebelum berobat ke pengobatan istighfar Medan itu ada berobat ketempat lain itu ada syaratnya apa katanya yang dukunnya atau cuman ah-ah-ah itu setiap berapa lama seminggu sekali kali itu berapa hari sekali sekali ya kita itu dia katanya apa yang ketanya gitu itu syaratnya kemudian itu terakhir ini ya baru berapa hari setelah dari sini syaratnya dilakukan udah dikabung kemudian yang membawa ke pengobatan istighfar Medan ini siapa ya setau tahu informasi dari mana dari kawan-kawan Oh abang lainnya ya abang harap 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 nama lengkap ya nama lengkap ya perubah harap purko udah dua ya marganya ya satu purbo tuh lagi harap dua ya oke abang juga dulu sakit juga ya ya oke setelah berobat disini baru berapa jam saja lah ya kita hitungan jam lah ya apa yang dirasakan sekarang perubahan perubahan perubahannya bagaimana ya biasanya bersih begini sulit kali ya biasanya udah agak bisa lagi udah bisa agak lama gitu pokoknya kan udah bisa udah bisa deh Pak dia bisa paling sebentar gitu langsung marik langsung gitu apa yang apa membuat rasa yakin beropet istighfar Medan dibandingkan dengan pengobatan orang-orang pintar yang sebelumnya apa bedanya dirasakan disini Apakah disini pakai syarat Hai apa bagaimana coba kesannya apa apa keimanan kita tidak makin meningkat atau bagaimana Hai berdoa 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 kita ampun gitu tidak istighfar gitu ampun tak akur tak akur jadi merasakan disini kalau dulu berobat tidak dekat sama Allah ya berobat ada yang yakin samanya orang-orang tuanya aja orang-orang pintar yakin ya tidak sama Allah ya nah sekarang sudah mulai yakin ya bahwa Allah itu maha besar maha suci maha menyembuhkan jadi Alhamdulillah dengan berobat di pengobatan istighfar Medan ini semoga menjadi berkah dan juga ada manfaatnya untuk diri kita dan juga ada hikmahnya juga untuk orang lain ya Alhamdulillah Alhamdulillah alamin apa yang mau disampaikan kepada pengobatan istighfar Medan ini terutama kepada Bang Nade sebih rimulialan Hai apa dia mau disampaikan kesannya Apa yang mau disampaikan 江 Akhilur dengan tipe iyalah terimakasih apa mau disampaikan renfojapan sama wanna Ini yang menyembuhkan Bukan manusia Tapi Allah Yang pertama Terima kasih pada Allah Sama Abang ini Yang mau membantu Menyembuhkan Terima kasih kepada kawan Yang ngasih tahu tempat sini Mendudahanlah Semua ini Alhamdulillah Semuanya kan mengartinya Kita akui kesalahan kita Jadi penyakit itu tadi Itulah yang dikatakan Allah itu menegur kita Jangan fitnah kita disakit orang Ataupun saingan kita Tentang bisnis, tentang pacar kita Jangan Ini tegur dari Allah Kita punya salah maupun dosa Itu saja Kita mengakui, kita melawan ampun kepada Allah Minta kesembuhan Maka Allah mengeluarkan apa ada yang di dalam Tubuh kita Karena manusia itu Rahasia aku kata Allah Itu begitu Alhamdulillah Lebih alamin Ada malam ini Ampat yang Datang disini Juga jumpa sama kalian ini Sama sama kalian itu Ya Kita nyembuhkan Allah Tak ada kita bisa Kita gak punya ilmu Kita gak bisa nyembuhkan orang Penyakit manusia itu Allah yang bisa menyembuhkannya Tak ada yang bisa tahu Sama penyakit manusia Karena kata Allah Manusia itu kurusanku Ya kan Nah itu Rahasia aku kata Allah Jadi penyakit tadi Allah lagi punya urusan Tapi itu Nah itulah dia Makanya hari ini tadi datangnya dia bilang Ngerakur satu tahun Solat pun dia tidak bisa dia bersilah Tidak bisa lama tahan buruk Nah disitu tadi Allah juga mahat tahu lah Apa yang ada di dalam diri hari ini Itulah kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan lupa kita mengakui kesalahan dan dosa kita Itu kunci Kita manusia tidak butuh kesalahan maupun dosa Aku Ini si adik ini alhamdulillah Dia beramah Dia ibadah sholat Ya hanya tenggulun aja buat dia Buat kita semua Bukan buat dia Buat kita semua Jangan pernah kita ingat kebaikan kita Tapi ingatlah kesalahan itu Begitulah dia ilmunya yang saya pelajar Bukan ada ilmunya yang lain bang Bukan ada ilmunya yang hebatan Enggak ada itu Iya kan bang Abang lah contohnya Abang bawa kawan-kawan semua Kita kan saling mengingatkan Kan begitu bang Bukan saya mau obat Saya kasih air Saya kasih obat Itu enggak ada Minta ayam pula ya Minta ayam pula Enggak saya minta ayam sama adik Kau carikan ayam yang warnanya Yang hajab kau nyari kecetungan Enggak mungkin Abang bawang-bawangnya Itu pribadi mereka lah Itu pribadi mereka Cuma kalau saya bilang Itu bukan ilmu Itu namanya itu ilmu akal-akalan Ini kalian pegami Walaupun kita ini Banyak yang menyaksikan Apa-apa saya ingatkan ini Hati-hati kepintaran Hati-hati ilmu akal-akalan Itu hati-hati jaga Kalau tidak dia berbau atas nama Allah Jangan mau dia diobati Buat umat ini saya sampaikan Kalau tidak punya atas nama Allah Jangan mau dia diobati Itu hati-hati Pakai jimat Pakai syarat Ada gunung yang harus Namakan Allah juga Ya Allah juga Yang disitu siapuknya Tapi itu dua-dua beda Pula keyakinannya Kalau kita yakin sama Allah Ada pula pakai Dijualan Allah Ya dah Itu gak itu Jangan Gak boleh Tapi kalau air Duduk airnya masih mendingan Air suci yang lagi Menyucikan itu boleh Tapi kalau dari jalurnya nyaman Pula Ya kan Sudah situ Tidak Boleh Allah itu kita buat kan Nah ini hanya untuk tepuran buat kita Ya Alhamdulillah sudah mulai terbuka sedikit aulanya Ini nanti kalau kamu bersedia kita jumpa lagi Itu mau dibuka aulamu Baru kalau nanti enak zikir Kamu sholatnya nambah Bukan saya menulis Allah tidak Sholatnya kamu ngeblank Ya mulut membaca ayat Kalimah-kalimah Allah itu dalam sholat Tapi pikiran itu melayang Gak tenang Gak fokus Dia kepada Allah dalam sholat Ya ada beban penyakit Payah pulang kita untuk bersihak Makanya itu berarti Sholat itu bilang kayak buru-buru Buru-buru Dalam sujud ini kan ada tarikan dari sini Dari pinggul sampai dada Itu dia nari Berarti kan dihalangi Halangi semak lupa Supaya jangan sholat Karena dia bagus sekali bang Dia mau anak muda udah ngerjakan sholat Bagus sekali ya Tapi disitu ya Ini kesat Ada teguran kalau gue sayang Untuk anak muda Kenal sayang Allah lah ya Kenal sayang ya bang Maka ditegur itu dipandang Allah ya Berapa bang? 26 jam 26 Dari mulai umur 25 Oh Alhamdulillah Alhamdulillah Itu mau nikah ya bang Pengantin baru Kayak gini pula Backbone macam mana tuh ya Wah lu gawat Rencang nih Wah Rencang nih Wah Berarti kan sudah niat nikah itu Menantinya ibadah lah Makanya kita bawa alhamdulillah Kita juga Jangan kenapa Kayak gitu mana bernafsu lah gitu ya Iya lah Kurang lah Begitu muncak nafsu nya Menurutnya bergerak aja Menurutnya kontak Sesat dadanya Nah nafsu lah Nah itu Makanya apapun dia Jadi aku kesalahan kita itu Tidak numput Mau pun dosa Mau kesengaja Mau pun tidak kesengaja Di dalam sirik Katakan sirik Di dalam jinah Katakan jinah Kepada Allah Subhanallah Jangan disumbungkan Sebesar debu Maka tahu Oke jadi Alhamdulillah ya Jadi semoga Testimoninya ini Bisa bermanfaat untuk kita Pribadi Dan juga untuk orang baik Alhamdulillah Apa Sampai sama orang tua Kalau ada kesalahan Minta maaf Betul Sita ya kok disitu Itu nampaknya disana Dilemparan dihubungan Karena Allah kalau memandang Kita kalau kita Sampai kan lah Ucapan Mohon maaf kita semua orang tua Kepada teman-teman yang tersakiti Dan pada teman-teman gitu ya kan Walaupun teman dekat Teman yang gak Walaupun kurang kenal gitu kan Meletapkan ada gerak diri yang salah gitu ya Sengaja mau tidak sengaja Mampu yang tidak sengaja Aku adalah dua minta maaf gitu Doa kelas supaya aku sembuh Doa kelas supaya aku sembuh Dan cukup Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih